Halo teman-teman, hari ini Hero Backup sudah keluar ya eventnya bisa langsung dibeli harganya 164.900 jadi 165.000 lah gampangnya ya nah, kalau kalian memang jadi beli itu jangan lupa langsung cek ke weekly questnya ini hari ini kan masih hari minggu ya jadi weekly quest ini akan di reset setiap minggu nah, untuk minggu pertama aku setauku biasanya resetnya itu hari Senin jadi kalau hari minggu begini kalau bisa selesaikan semua quest supaya besok itu reset jadi kita punya poin ekstra ya kalau daily juga sama limit 20.000 resetnya Senin nanti bisa dikerjakan satu-satu sebisanya gitu ya nah, rewardnya apa? yang buat aku penting itu disini adalah Dragon Badge ini penting buatku Magic Man ini unit baru nih kayaknya dapet karakter figurnya juga wah set one rune from Martial Battle Monk Sweet wah gila sih ini Orange Gear 2 Core Power Elite Voucher itu 160.000 buat beli Elite Voucher aja gak cukup ya sebetulnya jadi kalau misalnya 160.000 dapet semua ini ya ya gila banget sih itu banyak banget ini yang didapet sebetulnya jadi kalau misalnya mau dibilang mana paket paling murah di One Punch Man ini pasti level berapa dapetnya ya kalau 100 itu aku yakin pasti pada dapet lah kalau cuma level 100 karena aku kemarin 160 itu aja gak maksa ya oh 120 Dragon Badge pasti dapet ini guys gila ini gila belum ininya ya apa ini backup avatar frame loh bukannya udah ya oh yang kemarin kan dapet kalau ini beli gitu oh oh I see oh ini gak ada kalau yang sekarang ya sekarang gak ada frame frame-framen oke itu event pertama hari ini event keduanya exclusive recruitnya boros itu preview-nya ya teman-teman gila antar galaksi cuy ditendangnya nah ini pertama 20% off jadi ya total 80 dikurangi 2 kurangi 5 kurangi 3 70 bener persis jumlahnya 70 kalau mau beli 1 per 1 tiket tuh harganya 22 fun jadi 70 ngumpulin 70 ngumpulin 70 dari mana ya belum tau juga sih aku itu dapetnya dari mana kalau cuma dari login masa cuma ngumpulin dari login ya daily 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 ada gak daily iya gak ada harus dari fund harus beli ya itu opsional ya karena unitnya unitnya sendiri limited gitu jadi gak semua orang perlu juga kan kalau kamu punya unitnya bisa lah ditabung ini ya ngumpulin dari sini dapetnya 3 jadi kalau sebulan cuma dapet 3 ya gak usah dipikir lah ya cuma dia dapetnya ya itu kalau sudah punya 70 nah yang ke 70 ini baru dapet terus lainnya dapet apa gak erti ya yang lainnya dapet apa ini oh ada 2 ronde yang pertama dapet boros armor yang kedua limited exclusive belum boros eh bisa milih boros atau boros kipsik wah i see berarti kemungkinan nilainya ini seperti ini ya dia charge-charge nya bisa unit bisa temen-temennya boros bisa kipsik nya lipsitoga gurita itu purple gear orange gear oh gitu ya 70 itulah dari situ ya oke terus event yang selanjutnya adalah mystery store ada SSR tank top master itu lumayan kalau kalian memang mau naikin tank top master buat persiapan kalau kalian sudah punya zombie man jadi F2P pasti umumnya ya setauku temen-temenku pada ngincernya sih zombie man itu terus ada event apa lagi hari ini udah itu ini ada tank top master nya ya oke bukan berarti berfokus disini aja ya jadi weekly quest ini ada 7 terus kalau memang kalian ini batasnya sampai tanggal 2 Desember hari senin juga hari senin apa minggu itu hari minggu tanggal 2 itu hari minggu berarti kalau kayak kemarin ya tutupnya itu ditutup di tanggal oh tanggal 2 Desember jam 5 berarti tanggal 1 terakhir kalian bisa ngerjain ya jangan lupa jangan ketinggalan kayak aku kemarin yang minggu kemarin aku ketinggalan 2 reward gara-gara aku gak baca ini nih tanggal 2 jam 5 jadi gak gak yang reset gitu gak yang reset hari salah aku bacanya ya miss lah aku oke jadi tanggal 2 itu hari minggu tanggal 1 nya hari sabtu berarti tanggal 1 Desember itu batas terakhir untuk ngerjakan ini eh bukan ini oktober oktober november oh iya 1 setengah bulan ya jadi selama 1 bulan di november sama sisa bulan oktober ya gampangnya gitu lah apa yang aku incer dari sini ya yang jelas dragon badge buat naikin kabuto tapi gak cuma kabuto yang bisa dinaikin sama dragon badge kalau DSK itu daemon dia yang jelas aku butuh kayak gini core power untuk naikin awakening nya gak butuh atau mic aku excited banget ini aku excited banget ini aku udah beli udah beli terus terus gemes oke ini kita coba kalau yang hari pertama ini aku claim oh karakternya ini yang reward pertama ya yang weekly ini aku claim tapi sebenarnya ini sebenarnya jelek loh karena ijo dia karena ijo dia aku reset deh coba satu kali ya apakah dapet sesuatu trigger home event 36 kali oh jangan terlalu susah let's go 2 in the tournament oke ini hadiahnya lebih bagus ini yang tadi 600 jadinya 1800 2 kali reset gunanya apa naikin point home request 18 kali this week jadi selama satu minggu ini terakumulasi disini oke ini gamble sih guys ini gamble asli gamble tapi daripada dapetnya cuma 600 aku pengennya dapetnya ya 1800 dong 600 hospitality sudah 1800 buat buat keren-kerenan aja lah itu club quest 5 run quest jangan lah disuruh lari 5 kali sehari bisa pingsan nanti defeat outlaw defeat outlaw boss challenge ini apa ya ini kah maksudnya bentar kita ambil energy dulu outlaw outlaw mana tadi ya oh iya betul ini ditunggu oh gak dihitung hanya yang outlaw oh gitu kalau skyking monster dia gak dihitung juga ih keren bisa tau bisa tau loh dia siapa lagi outlaw disini oh ini hammerhead ada clear ya lumayan lumayan dapet bonus point nah kenapa kok aku ngereset nyari bonus point buat ini jadi kemungkinan besar besok itu reset karena ini sudah akumulasi selama 1 minggu ini padahal hero backupnya baru rilis sekarang jadi kalau kalian mau reset dan kalian punya diamond untuk itu kalian berani untuk reset reset aja oke mau dicek sampai berapa ini aku dapetnya aku claim lah yang ungu yang ungu gak akan aku reset kan sudah mutlak dia paling tinggi dapetnya paling gede kan ungu oke dapet sampai berapa 6 gitu doang ini level 6 ya kalian sudah dapet wah apa nih oke ini baru level 6 dan dailynya angkanya tidak berubah oke angka di weekly limit tidak berubah jadi jadi weekly questnya weekly quest ini misi ini itu akan menambah point mu disini menambah backup value tapi tidak menambah limit pada weekly limitnya masih tetap 600 kan weekly limitnya masih 200 kan sip oke kayaknya sampai disini dulu aja ya videonya jadi aku mau ngerjakan hero backup questku ini kalian juga bisa cepet-cepetan beli dan ngerjakan quest di hero backup sampai ketemu lagi di video selanjutnya thank you ya dadah selamat menikmati